Ustaz Samad Salihun Yang sampai hanya doa anak yang soleh Maka saya luruskan Mas bunyi hadisnya keliru Yang benar bukan Iza mata benuk Adam Dalam sahih muslim Iza matal insan Kalau manusia mati Yang kedua Makna tiga amal sampai Bukan membatasi amal yang sampai Tapi mau ngasih tahu Amal engkau waktu hidup dulu Putus Abdul Samad Kau sekarang sholat duha Tapi setelah mati Sholat duhamu putus Ada orang mati sholat duha Abdul Samad Kau baca Quran Tapi setelah kau mati Baca Quranmu putus Tapi ada tiga amalmu Yang hidup dulu tetap ngalir Pertama Ceramahmu yang diamalkan muridmu Yang kedua Kau bantu bangun musola Masjid Orang sholat di dalamnya ngalir Yang ketiga Anakmu Anakmu itu adalah Amalmu Saya gak ngerti Pak Ustadz Masa anak itu disebut amal Istrimu hamil kan Karena kau beramal Kalau cuman kau plototin Bisa dia hamil Ngerti? Anggak ngerti Nikah sekali lagi Itu hadis ceritanya Bukan membatasi amal Tapi hadis itu menjelaskan Amal ketika hidup dulu putus Tapi setelah mati Tetap mengalir Yang pertama Sampai pada orang meninggal dunia Doa Yang kedua Baca Quran Mana ada dunia? Apa iya baca Quran itu Sampai kepada orang mati? Kata Abdullah bin Umar bin Khattab Anaknya Umar bin Khattab Dalam kitab namanya Ruh Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Judulnya tiga huruf R-O-H Dicetak oleh Pustaka Al-Kawshar Harganya berapa? Gak tahu Tanya sendiri kesana Yang nulis siapa? Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Murid Imam Ibn Taymiyah Kata Abdullah Ibn Umar bin Khattab Anak Umar bin Khattab Nanti kalau aku mati Ada satu orang di atas kuburku Membacakan pada kepalaku Ujung Al-Baqarah Pada bagian kepalaku Awal Al-Baqarah Alif Lahmim Sampai habis Itu dalil bacaan Quran Untuk orang mati Sampai Seandainya tidak sampai Maka ngapain kita baca? Maka menurut Mazhab Syafi'i Wa in khatimul Quran Kalau mereka khatamkan Satu khatam Al-Quran 30 juz Fahuwa hasanun The best Mantap Yang paling bagus Khatam 30 juz Kalau gak sanggup Khatam 30 juz Pilihlah hatinya Al-Quran Hatinya Al-Quran itu apa? Yasin Makanya tadi habis maghrib Baca ya Yasin Ustadz Somad baca Yasin Apa mandi? Saya mandi dulu Karena kalau saya baca Yasin Gak mandi Nanti disangka orang Ini Ustadz apa garong? Maka saya mandi dulu bersih Makan Baru ceramah Seandainya saya tak makan dulu tadi Mungkin ceramahnya Suaranya gak sekuat ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada pun tujuan pengajian Kemalian Allah Yang mengalami mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu kalau makanannya kambing Maka suaranya lantang Karena perutnya berisi Kalau kosong Bawaannya mau mati Nah Lalu kemudian Maka sampailah pahala bacaan Saya pausan gak bisa baca Yasin Ummul Quran Al-Fatiha Untuk almarhum ayahanda haji Taba ibu ndahajah rokayah Tuan Haji Abdul Khair Al-Fatiha Ayo'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Anak-anakku, orang tuamu yang sudah meninggal kau kirim Al-Fatihah ibu-ibu yang suaminya meninggal, kau kirim Al-Fatihah sudah saya kirimkan Pak Ustadz, mana dia? itu ada di kamar sebelah belum lagi mati sudah kau kirim, dia hampir cepat dia mati maka kirim Al-Fatihah paling tinggi, suhatam Al-Quran gak sanggup satu khatam Ummul Quran, Induk Quran, Hakulbul Quran Yasin gak mampu paling singkat, paling kecil hatinya Al-Quran Induknya Quran, Al-Fatihah Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah Al-Fatihah pun tak mau nah, saya tetap gak percaya kalau Al-Fatihah itu sampai Pak Ustadz Ibn Taymiyah, imamnya Ahlus Sunnah paling penolak bid'ah dalam kitab Maji Mu'fatawah mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai saya tetap gak percaya Pak Ustadz kalau kamu gak percaya, nama lengkap kamu siapa? terus untuk apa? mau ku bacakan kalau kau mati nanti ku bacakan Al-Fatihah kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar udah, yang pertama sampai doa yang kedua bacaan Quran yang ketiga itu yang disampaikan oleh Ustadz Al-Qurtubi Ustadz Kurtubi Mujitabah Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir majlis ada makanan mudah-mudahan cukup buat kita yang ketiga sampai Saudakoh mau bilang Saudakoh aja yang sampai untuk orang meninggal Saudakoh datanglah saat saat artinya happy, bahagia Ya Rasulullah ya Ummi Mataj, my mother ibuku sudah meninggal dunia apa atas Saudakuan ha? kalau aku bersedekah apakah sedekahnya sampai? kata Nabi sampai ayyus sadakatuh abbal apa sedekah yang paling abbal? saat yulma memberi air minum sedekah yang paling abbal ngasih air minum tapi untuk Jakarta jangan lagi kasih air karena Jakarta sudah melimpah-limpah air di bawah air di atas air maka jangan lagi sedekah air tapi apa yang paling diperlukan pergi ke daerah pemukiman kumuh miskin sekolahkan anak-anak yatim niatkan pahalanya untuk almarhum bapak almarhum ibu maka sampai besok pergi ke MDA di Jakarta MDA atau Ibtidakia? MDA Madrasah Dinia Awaliyah besok datang Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah MDA ya berapa anak yatim disini yang belum bayar uang sekolah berapa kursi yang patah Bapak mau bantu enggak mau nanya aja saya kebetulan ada bawa uang ini yang enggak banyak lah botol bal mau membiayai ya Pak kami hitung ya rupanya duit 2000 pera semua patutlah tebal maka tolonglah mereka itu karena pahala-pahalanya untuk almarhumah emakku kalau sayang sama ibu gitu kalau anak soleh ingat sama ibu maka banyak-banyak bersodak sodak poh tapi kalau anaknya enggak ngerti dibukanya piano dia pun nyanyi mama memang nyanyi sampai maka jangan ajarkan anak nyanyi jalaupun nyanyi nyanyi yang religi nyanyi religi apa yang nyanyi religi orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati mati saya enggak sukalah ragu Ustaz Derry Sulaiman saya lagunya Pasar Ungu ada lagu mati itu untuk yang anak-anak muda kalau untuk yang ibu-ibu stop bu aku tak sampai hati mendengarnya oleh sebab itu maka jangan ajarkan anak lagu yang tidak-tidak lagu setan kucing garong yang racun tapi kacikabigam kuc-kuc hutahi la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah ma lana rabun si Terima kasih telah menonton!